Al-Fatihah Atau ketika menemui kendala untuk membaca dan membeli, Anda bisa mencari referensi lain. Seperti menyimak video, mencari video, mencari artikel, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah video dari Bapak Kiai Haji Sa'id Agil Sirat, yang menjelaskan tentang sejarah perayaan Maulid Nabi. Dijelaskan oleh beliau bahwasannya yang pertama kali membuat perayaan Maulid Nabi adalah orang Syia. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Muiz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Cairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli. Yang membangun Al-Azhar, yaitu Al-Muiz Al-Kohir di Diniillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syia nanti. Ini sejarah ini, pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadab Syia di Cairo. Tapi kalau Sunni, yang pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Syamsud Daulah dari Nidhamil Mulek di Irak. Itu pertama kali gubernur Sunni yang mengadakan haflah Maulid Rasulullah. Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT, sekarang ini zaman digital. Hampir semua informasi bisa diakses dan tingkat akurasinya tinggi. Bahkan 100% akurat. Tinggal kecerdasan kita di dalam menerima dan mencerna informasi tersebut. Termasuk video dari Bapak Syed Akil Siraj tersebut. Siapa yang bisa membantah, silakan bantah. Karena memang itulah yang dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Syed Akil Siraj. Dan beliau tokoh, dipercaya oleh kelompok mayoritas. Jadi seandainya ada orang yang berbicara, kemudian menyampaikan isi kitab ini, menyampaikan isi kitab itu. Mungkin sebagian besar dari kita memiliki kendala. Menemui kendala untuk merujuk dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Apakah orang tersebut Kiai, Ustadz, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan. Keterbatasan tidak memiliki kitab, tidak bisa membaca kitab, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Disini yang bermain adalah insting, kecondongan. Melihat bagaimana akhlak, adab, dan akidah, serta manhaj orang yang menyampaikan sebuah perkara tersebut. Sebuah permasalahan tersebut. Kalau baik, biasanya akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Dan beliau, Kiai Haji Syait Akil Siraj ini adalah orang yang dipercaya. Tokoh yang dipercaya oleh kelompok mayoritas. Beliau menjelaskan dengan tegas bahwasannya yang pertama kali merayakan atau membuat perayaan maulid nabi adalah orang syiah. Berarti, merayakan maulid nabi adalah meniru orang syiah. Terlepas kemudian ada yang berdalil dengan menggunakan hadis bahwasannya Rasulullah SAW merayakan hari lahirnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya perayaan maulid nabi adalah sunnah takririyah. Kita simak. Hadis dari Abu Qutada al-Ansuri radiyallahu anhu. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya memang mengenai puasa pada hari Senin. Apa jawab beliau? Beliau SAW menjawab, Dha ka yawmu wulidtu fih wa yawmumbu'istu aw unzila alayya fih. Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan. Hari aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku. Jadi kalau lah hadis tersebut yang digunakan sebagai dalil untuk merayakan maulid nabi Muhammad SAW, mengapa tidak mencontoh bagaimana cara Rasulullah SAW merayakan hari lahirnya. Dengan berpuasa. Kenapa kita tidak mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut? Bukankah beliau adalah contoh terbaik bagi kita di dalam menjalankan syariat agama Allah SWT yang mulia ini? Jadi memang mengikuti Rasulullah SAW itu adalah perkara yang berat. Harus menundukkan hawa nafsu. Sementara membuat cara tersendiri lebih sesuai dengan kemauan. Lebih sesuai dengan hawa nafsu. Mau dibuat seperti apa cara tersebut sesuai dengan selera. Begitu juga dengan perayaan maulid nabi. Apabila dirayakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maka akan terasa berat. Terasa susah. Dan banyak yang enggan untuk mengikuti cara tersebut. Akan tetapi ketika dengan cara-cara yang dibuat, dikreasi, maka akan lebih disukai. Dan ketahuilah bahwasannya Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin bukanlah semata-mata karena beliau dilahirkan pada hari itu. Dijelaskan di dalam hadis lain, Abu Hurairah RA menjelaskan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya pintu syurga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah SWT sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut. Kecuali orang yang memiliki permusuhan. Memiliki musuh antara dirinya dengan saudaranya. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Akhirkan urusan mereka sampai urusan mereka itu mereka berdamai. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, bukankah diklaim tujuan dari perayaan maulid nabi adalah untuk mengenal dan mencontoh Rasulullah SAW. Tapi yang kita saksikan, begitu banyak kegiatan-kegiatan maulid yang justru menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Karena cara yang dibuat adalah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Meriah, dihadiri ribuan orang di 12 desa di kecamatan setempat. Mereka berzikir dengan cara duduk dan ada pula yang berzikir dengan berloncat-loncat. Imam Masjid Barupaya yang juga ketua zikir maulid, Tengku Junid, mengatakan perayaan maulid nabi Muhammad dirayakan selama 3 bulan 10 hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalaulah benar tujuan maulid adalah mengenal dan mencontoh Rasulullah SAW. Seharusnya lepas dari acara maulid, keimanan dan ketakwaan, ketaatan akan bertambah. Ada asar, ada bekas dari hadirnya di majelis maulid tersebut. Tapi yang terjadi, kita lihat, mayoritas dari mereka, meskipun selalu hadir, tidak pernah tertinggal untuk hadir di acara maulid, akan tetapi tidak membekas di dalam diri mereka. Lihatlah masjid, tetap sepi dari sholat berjamaah, tetap sepi dari majelis ta'lim, para wanita mayoritas mereka tetap mengumbar aurat, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat tetap dilakukan. Dan lebih aneh lagi justru menganggap, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang aneh dan tidak layak untuk diikuti. Betapa banyak mereka menghina dan meremehkan orang yang berjenggot, berjenggot panjang, memakai celana di atas mata kaki, kemudian memandang sinis wanita-wanita muslimah yang mereka memakai jilbab yang besar, terlebih memakai cadar. Ini sungguh pemahaman yang terbalik, pemahaman yang terbalik. Memang mencontoh Rasulullah SAW itu bukanlah perkara yang mudah. Harus menundukkan akal dan hawa nafsu. Sehingga orang lebih memilih membuat cara sendiri untuk merayakan maulid, daripada mengikuti cara Rasulullah SAW di dalam merayakan hari lahir beliau. Kalaulah itu dijadikan dalil untuk membenarkan perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah kaum muslimin, syariat agama Islam ini ada karena wahyu, bukan karena hawa nafsu. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah SWT, bahasanya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيُّ يُوْهَا Jadi setiap metode beragama yang tidak mengikuti wahyu, maka dipastikan dia berasal dari hawa nafsu. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mencapai ketakwaan, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah SWT. Bahkan cara memuliakan Nabi Muhammad SAW pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, perkara yang kecil saja, adab dan cara membuang kotoran, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan di dalam hadis. Lalu bagaimana mungkin cara menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Rasulullah SAW, tidak diajarkan. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sohabat. Mereka para salafus soleh, para sohabat, radiyallahu anhu majma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang lurus, yang hanif. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Mereka tidak membuat cara perayaan maulid Nabi untuk merefleksikan cinta mereka kepada makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Dan tentu kita tidak akan berani mengklaim bahawasanya cinta kita terhadap Rasulullah SAW, melebihi cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk kebenaran dan kekuatan untuk menjalankan kebenaran tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi SAW. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi SAW? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi, dalam kitabnya Al-Khittad, maulid ini ada ketika zaman daulah Fatimiyah, daulah syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari maulid Nabi SAW, maulid Ali bin Abi Talib, maulid Fatimah, hingga maulid Hasan dan Hussein. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, bafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlu sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan daulah Fatimiyah yang berakidah syiah batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. Satu, keterangan Tajuddin Al-Fakihani, yaitu ulama malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Mawrid fi-Hukmil Maulid. Dua, keterangan Ash-Shatibi, semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatawa Ash-Shatibi. Tiga, keterangan Ash-Sakhawi, yaitu ulama syafi'ah dari Mesir, muridnya Ibn Hajar Al-Athqalani. Asal perayaan maulid Ash-Sharif Nabi SAW tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik. Al-Mawrid al-Rawi fi-Al-Mawrid al-Nabawi. Empat, pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi SAW adalah Rabi'ul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil-Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabi'ul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi SAW. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian. Lima, keterangan Imam Ibn Al-Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhol. Enam, pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifa'i. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifa'i menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid, termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan siroh nabawi, baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifa'i mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid al-Sharif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semara kecuali di awal abad ke-6 Hijriyah. Ar-Rod al-Muhkim al-Mani. Tujuh, keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini, statusnya bid'ah tanpa ada berbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja kirkasian di Mesir. Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Ash-Shafi'i, dan imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahuaklam. Sampai jumpa di video selanjutnya.